Timnas U22 Indonesia berhasil melewati fase grup SEA Games 2017 dengan menjadi runner-up grup B dan lolos ke semifinal setelah menuntaskan 5 pertandingan, 3 menang, 2 seri. Sedangkan Malaysia berhasil menjadi juara grup A lewat kemenangan beruntun yang ditorehkannya dalam 4 pertandingan, bergabung bersama 5 timnas lainnya di grup B, termasuk juara bertahan Thailand. Membuat skuad Garuda Muda harus berjuang keras untuk meraih 2 posisi teratas di klasemen, ketatnya persaingan antara 3 tim teratas, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Membuat kepastian siapa yang memperoleh 2 posisi teratas di klasemen baru diketahui setelah ketiganya menghadapi pertandingan terakhir. Dua gol yang tercipta dari Ezra Walian dan Febri Hariyadi membuat Indonesia meraup 3 poin penuh di pertandingan terakhirnya saat menghadapi Kamboja. Namun kemenangan Thailand atas Vietnam skor 3-0 juga berperan penting meloloskan tim merah putih ke babak semifinal. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Malaysia di babak semifinal. Tentunya pertandingan ini menjadi peluang bagi skuad Garuda Muda untuk balas dendam setelah di pertemuan head-to-head terakhir kalah dengan skor 0-3 dari Malaysia. Bahkan kekalahan tersebut menjadi salah satu penyebab tidak lolosnya Indonesia dari kualifikasi grup H dalam kejuaraan piala Asia AFCU-23. Malaysia berhasil menjadi juara grup A dengan kemenangan mutlak dalam empat pertandingan yang dihadapinya bersama empat tim nas lain yang mengisi grup tersebut. Persaingan ketat bersama Myanmar untuk memperebutkan puncak posisi di klasemen akhirnya dapat dimenangkan tim Harimau Muda setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 lewat sepasang gol Tanabalan. Nada Rajah dan gol Tunggal Safawi Rasid. Sedangkan dalam pertandingan terakhirnya di grup A, Malaysia berhasil menaklukkan Laos dengan skor 3-1 melalui sepasang gol dari Jafri Firdaus Chow dan gol Tunggal Adib Zainuddin. Kemenangan tersebut membuat pelatih Malaysia, Ong Kim Suwe, memberikan pujian bagi skuad asuhannya, para pemain berkomitmen melawan Laos dan saya pikir Amirul, Hisham Awang, Kecik, Syafiq, Ahmad, dan Jafri semuanya bekerja keras. Tuturong, meskipun meraih kemenangan mutlak di fase grup dan menang telak dengan skor 3-0 di pertemuan terakhir bersama Indonesia. Namun sang pelatih memperingatkan skuad asuhannya bahwa tim Nas U22 Indonesia saat ini tidaklah sama dengan yang dihadapinya bulan lalu. Kita tahu bahwa Indonesia bertambah bagus. Dalam peringkat grup B, mereka dapat bermain imbang dengan Thailand 1-1 dan Vietnam 0-0. Kita tidak boleh meremehkan dan memperhitungkan hasil pertandingan sebelumnya ketika bertemu Indonesia di kualifikasi AFC, tegas Ong Kim Suwe. Kipersatria Tama yang bermain gemilang menghadang serangan bertubi-tubi dari Vietnam dikabarkan masih memerlukan waktu istirahat selama 3 hari. Kabar tersebut disampaikan Dr. Timnas Indonesia, Sharif Alwi, usai menemani Satria melalui pemeriksaan di Games Medical Center, Kuala Lumpur, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2017. Satria butuh waktu istirahat selama 3 hari saja, kemarin setelah menjalani USG otot. Dia sempat mendapatkan fisioterapi dan diberikan obat untuk pemulihan ototnya, tutur Dr. Timnas. Seperti dilansir dari bola, tanggal 24 Agustus tahun 2017. Selain Satria Tama, skuad Garuda muda dipastikan kehilangan beberapa pemainnya yang absen akibat terkena skores akumulasi kartu kuning. Kapten Timnas U22, Hansa Muyama, harus melewatkan laga krusial bersama Malaysia di semifinal SEA Games 2017 setelah memperoleh kartu kuning kedua di laga melawan Kamboja. Sebelumnya, pemain bek tersebut telah mendapat kartu kuning saat melawan Filipina. Selain Hansa Muyama, Marinus Wanyuar dan Muhammad Hargianto pun tidak dapat memperkuati merah putih setelah keduanya juga diganjar kartu kuning saat menghadapi Kamboja. Sebelumnya, Hargianto mendapat kartu kuning ketika menghadapi Thailand. Sedangkan Marinus memperoleh kartu serupa saat menghadapi Timor Leste. Namun di pertandingan ini, Rezaldi Hanusa kembali tersedia untuk memperkuat Timnas U22 Indonesia setelah menuntaskan skores dua kartu kuning dengan melewatkan pertandingan melawan Kamboja. Sebaliknya, Ong Kim Swee mengaku gembira, tidak hanya karena menang atas Laos di laga terakhir, namun juga karena tidak dikuatirkan oleh cedera pemain ataupun skores akumulasi kartu kuning. Saya senang tidak hanya karena menang melawan Laos, namun juga faktanya kami tidak mendapatkan peringatan sanksi kartu kuning apapun pada tahap ini. Saya perlu benar-benar memikirkan siapa yang fresh dan tidak diskores. Tegasnya, prediksi Timnas U22 Indonesia vs Malaysia line-up dan susunan pemain Timnas U22 Indonesia si 4, 2, 3, 1. Kartika Aji, Kutu Gede, Andi Setio, Rezaldi Hanusa, Gafin Kwan Asnawi Mangkualam, Hanif Syahbandi, Sertian David Maulana, Evan Dimas, Yabes Roni, Ezra Walian, Pelatih, Luis Mila, Malaysia si. Haziq Nazli, Matthew Davies, Adib Zainuddin, Safawi Rasid, Entana Balan, Muhammad Nor Azam Azih, Adam Nor Azlin, Jafri Firdaus, Ceo, Syaswan Andi.